Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kami rakyat Indonesia, khususnya Manispa, dengan kini menyatakan dan menyesuaikan kesusahan, satu, mendukung Manispa Swedan, sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami rakyat Indonesia, yang lagi selatihnya banyak orang kafir, walaupun agamanya Islam, tapi cara berpolitiknya kafir. Nah ini persoalan kita, bahwa kita punya kewajiban menegangkan syarat Islam, ya. Bahwa kita akan berhadapan dengan kembalinya khilaf, amin haju Nubwa, ya. Mari kita bangun dan kita rancang kemenangan, dan mari kita buktikan bahwa Presiden yang akan kita menangkan, tentu tetap akan kita tunggu nanti arahan dari Habib Rizik dan para ulama kita. Dan kami semua tetap berpunggur. Saya kabarkan buat teman-teman, jangan khawatir, MPUI jalan terus, kelompok pertaburan jalan terus, gerakan yang lain jalan terus, dan FKN jalan terus. jadi yang jelas kita bisa menang tergantung sangka-sangka hambanya makanya Jakarta sebagai bukti walaupun dua orang harus ada posisinya agak berat habis berzikertahan di luar negeri saya harus penjara sekarang kalau sampai Pak Andes Baswedan menang dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan saya akan bilang mulihkan di sekutah alir kira-kira terima kasih atau sama Pak Andes Baswedan makanya kemarin saya ketemu Andes dua kali terus serang aja saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik karena ketemu saya di Solo tanggal 14 November wawangkir ada apa di sini iyalah bini ibu di sini saya bilang kita ngobrol foto-foto bareng pengamat ungkap sikap barbar para pendukung Andes Baswedan di media sektor eksekutif jaringan moderat Indonesia atau GMI Islah Bahrawi menyampaikan yaitu analisisnya terkait politisasi agama Islah Bahrawi mengatakan ketika dirinya membahas soal melawan politisasi agama dan radikalisme serta terorisme akun-akun pendukung Andes Baswedan pun menyerang dirinya saya sering mendapatkan ancaman pembunuhan termasuk di beberapa saya bahkan memblokir nomor-nomor WA yang sering mengancam ke saya tapi saya screenshot semua saya tahu anak kamu sekolah dimana ada dan saya sering ada seruan dari beberapa orang ya setelah di profiling memang ada di beberapa kota-kota yang kalau ketemu Islah di kota pun dimana kamu berada bunuh saja dia halal darah ketika saya bicara melawan politisasi agama yang tersingkung dan menyerang saya adalah akun-akun baser pendukung Anies Baswedan ucapnya dalam unggahan di Twitter pada hari Minggu 23 April 2023 ketika saya bicara melawan radikalisme dan terorisme yang menyerang saya secara pribadi dan nyinyir menjual radikal-radikul pun setelah saya lihat juga akun-akun pendukung Anies Baswedan tambahnya menegaskan begitu pun ketika dia berbicara ihwal sosialisasi fikir peradaban Nahdatul Ulama dan mengulas pemerintahan Presiden Jokowi giliran saya menceritakan tentang kegiatan sosialisasi fikir peradaban Nahdatul Ulama yang kepanasan dan menjelek-jelekkan NU juga akun-akun baser pendukung Anies Baswedan ketika saya menjual tulisan tentang pemerintahan Jokowi yang mencacimaki saya juga akun-akun baser Anies Baswedan Khilafah Khilafah Traktir Di video yang akan saya selipkan di tengah nanti kalian akan saya ceritakan akan saya ceritai ini video tegaknya Al-Islam menuju tegaknya Syariah dan Khilafah 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 Nah setelah melihat video ini kalian coba cerna sendiri orang-orang atau kelompok inilah yang nanti akan mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden tapi menurut saya Naudhubillahimindalik tidak akan terjadi karena Anies didukung oleh orang-orang ini yang cuma cari tumpangan untuk berkuasa untuk menjadikan negara ini negara syariah menjadikan negara ini negara Khilafah Nah kalian yang sering Anies Gubernur Soleh akan satu kelompok dengan ini yang mau mendirikan negara Khilafah ini bangga kan kalian kalau negara ini mau diacak-acak akan dijadikan negara Khilafah bangga kalian kalau kalian boleh bangga itu urusan lu tapi saya tidak akan pernah mau tidak akan saya kasih celah untuk mereka-mereka ini berkampanye akan kan saya bikinkan video tiap hari biar marakat pendukung-pendukung Anies dan pembenci pemerintah itu ngerti dan sembuh dari gobloknya paham? yang belakang itu paham enggak? oke kalau sudah paham di semua akhir video saya saya akan selalu mendoakan Anda semua salam sukses sehat selalu sekeluarga amin sahabat-sahabat kami di HTI cukup selembar surat saja ini artinya apa? kita butuh kekuasaan kita harus raih dan harus rebut saudara jangan pernah mundur jangan pernah takut ada sebuah fakta menarik yang rasanya perlu saya ceritakan disini ini masih terkait dengan deklarasi pencapresan Anies di sebuah hotel beberapa hari lalu oleh sekelompok orang di acara tersebut sempat terjadi keributan kecil karena masalah atribut HTI kalau menurut saya ini adalah pencitraan saja karena kalau memang benar mereka tidak mau ada atribut tersebut harusnya dari awal mereka tidak membawa atribut-atribut tersebut ini hanya drama saja biar terlihat kalau pendukung Anies menolak itu strategi polis muka ini cukup bagus tapi sayang hanya bisa membodohi orang yang miskin nalar dan akal sehat Guntur Romli membongkar ini lebih jauh di akun twitternya dia menuliskan dua cuitan yang menarik di deklarasi pencapresan Anies kemarin yang ada bendera HTI hadir Eka Jaya pendukung khilafah dan geng 212 tapi dia pula yang minta bendera HTI dicopot alasannya sayang Pak Anies padahal dia selama ini teriak-teriak itu bendera Tauhid begitu isi cuitannya Eka Jaya juga naik ke panggung dan membacakan deklarasi pencapresan Anies cek saja nama dia pendukung khilafah geng 212 dan pendukung Anies garis keras terus main drama pakai keributan segala selama ini dia akui bendera Tauhid bukan bendera HTI kok minta disingkirkan katanya di cuitan selanjutnya ada yang kenal Eka Jaya saya sendiri juga gak kenal tapi ada link berita yang membongkar jejak digital orang ini ternyata pengasong khilafah juga jadi kabar kalau acara tersebut dihadiri mantan FPI HTI bisa jadi memang tidak salah dan kalau ada yang mengatakan itu adalah upaya untuk menjatuhkan Anies maka mereka double licik selicik strategi untuk menang di pilkada DKI 2017 lalu membuat drama murahan lalu memelintir informasi yang menyesatkan masyarakat jadi saya tidak salah kalau pernah berkali-kali bilang kelompok mereka lah yang paling banyak bikin ulah jadi di link berita yang dimaksud salah seorang netizen di media sosial membongkar jejak digital ketua penitia reuni 212 Ustadz Eka Jaya dengan mengunggah video ceramah lawas yang menyinggung soal HTI pada latar belakang video tersebut juga terlihat sepanduk bertuliskan peringatan Israq Mi'raj 2018 yang terpasang persis di belakang Eka Jaya berdiri dalam ceramahnya itu dia bilang bahwa dirinya merindukan HTI agak sedikit berat tapi sambil menghilangkan rasa kangen pada kawan-kawan HTI sebetulnya sejak lama sejak RUU APB kata Eka Jaya pada saat ini kita butuh kekuasaan sekarang siapapun yang memegang kekuasaan orang bego bisa memecat orang pintar kalau kita sudah memegang kekuasaan pemerintah ada di tangan kita bisa memecat orang yang punya kepintaran katanya lagi kita butuh kekuasaan kita harus raih harus kita rebut saudara maka dari itu ayo kita kuatkan ukuah di antara kita kuatkan persaudaraan di antara kita untuk bagaimana khilafah ada di Indonesia saudara khilafah harus bisa tumbuh di negara kita katanya ngeri bukan? masih yakin kalau Anies tidak didukung oleh kelompok radikal dan intoleran Anies bisa saja membantah mengelak atau tidak mengaku tapi jejak digital selalu ada tak akan pernah terhapus apalagi jejak digital saat pilkada DKI 2017 semua tahu betapa busuknya cara mereka menang pilkada kadron bilang kita takut Anies nyapres untuk apa takut? kita waspada karena ada virus berbahaya yang sedang mencari inang baru virus radikalisme dan intoleran pengasong khilafah yang sedang mencari cara untuk berkuasa dan menyetir presiden yang mereka dukung Anies sampai detik ini tidak terlihat berusaha keras untuk melepaskan diri dari mereka yang bisa diartikan sebagai Anies sepertinya nyaman dan tidak keberatan mungkin rasanya enak didukung seperti itu dan pernah merasakan kemenangan kalau begitu jangan salahkan kalau Anies dianggap sosok yang tidak layak untuk memimpin di negara ini bukan lagi soal kelebihan bayar yang berpotensi meningkat drastis tapi juga menjemurnya kelompok-kelompok berbahaya yang dapat merongrong NKRI selamat menikmati